Intro Puji syukur kepada Tuhan hari ini kita kembali lagi Soal sekalian untuk bersama merenungkan firman Tuhan Mari saya mengajak kita untuk bersama melihat di dalam Masmur 115 Masmur 115, ayat 1 dan 2 Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami Tetapi kepada namamulah beri kemuliaan Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu Mengapa bangsa-bangsa akan berkata Dimana Allah mereka Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur kalau firmanmu setiap hari Boleh membawa kami untuk mengalami kesegaran rohani Menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami Sehingga setiap aktivitas, setiap hal yang kami jalani Memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman penting Untuk kami lihat dari perspektif yang benar Dan karena itu biarlah kami bertumbuh senantiasa dalam Tuhan Dan lewat firman yang akan kami renungkan bersama-sama Kami ingin ya Tuhan Agar kami melihat kebaikan Tuhan senantiasa bersama dengan kami Kesetiaan Tuhan mewarnai hidup kami Di dalam Kristus kami berdoa Amin Terus kalian pernahkah kita Mengambil satu keputusan yang berbeda Dengan orang-orang di sekitar kita Tentunya itu bukan hal yang mudah Karena tentunya itu akan melawan arus Dan kondisi itu akan membawa kita Tentunya mengalami mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan Terus kalian pemasmur di dalam Masmur 115 ini Berada di dalam kondisi yang kurang lebih seperti demikian Ketika dia tetap berpegang teguh kepada imannya Keyakinannya Sehingga Sebagai orang Israel Yang mempercayai Allah Yahweh Sementara di sekitarnya Orang-orang menyembah berhala Menyembah Dewa Dewi Menyembah ilah-ilah Dan kemudian Mereka bukan hanya berbeda Tetapi juga mereka menekan Mereka memberikan tekanan secara verbal Mengejek Dan Ejekan-ejekan itu Menuju kepada imannya Kepada Allah yang diakininya Mereka berkata di ayat yang kedua Dimana Allahmu Dimana Allah mereka Dimana Allah orang-orang Israel Wah ini bukan hal yang mudah Untuk kita hadapi Ketika orang bertanya Dimana Allahmu Mana Allahmu yang akan menolongmu Ketika kita menghadapi Keadaan-keadaan sulit Dan ini Dialami oleh pemasmur Ketika dia merasakan Hidup sepertinya Menekannya Orang-orang di luar Menambah beban itu Tapi Tuhan Tidak pernah Jauh daripada Mereka Tuhan Allah yang mulia itu Hadir Oleh karena itu Kita melihat Dimasmur 115 Ayat 12 Dia katakan Tuhan telah mengingat kita Ia akan memberkati Memberkati kaum Israel Memberkati kaum Harun Memberkati orang-orang yang takut Akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Siapapun dia Entah itu rohaniwan Entah itu orang kecil Orang besar Orang-orang yang takut Akan Tuhan Akan mengalami Kedahsyatan Pertolongan Tuhan Dan Tentunya Ketika seorang Mengalami Kebaikan Tuhan itu Responnya adalah Respon yang positif Di 116 Kita akan melihat Yang ketujuh Kembalilah tenang Hai jiwaku Sebab Tuhan Telah berbuat Baik kepadamu Ya Engkau telah Melukutkan aku Daripada maut Dan mataku Daripada air Maka Dan kakiku Daripada Tersandung Ini luar biasanya Tuhan Dengan kesabaran Dengan berat Pemasmur Dan sosorannya Menanggung Beban itu Dan Tuhan Mengingat mereka Tuhan Melukutkan mereka Dan di ayat yang ke-12 Masmur 116 Disan dikatakan Bagaimana akan ku balas Kepada Tuhan Segala kebajikannya Kepadaku Aku akan mengangkat Piala keselamatan Dan akan menyerukan Nama Tuhan Akan membayar Dasarku kepada Tuhan Di depan Seluruh umatnya Pertolongan Tuhan Nyata Pertolongan Tuhan Sempurna Dan itu Dinyatakan Bagi Pemasmur Dan bagi bangsa Atau umat Israel Dan oleh sebab itu Pemasmur mengatakan Bagaimana Dia bisa membalas Kebaikan Tuhan Yang begitu Luar biasa Dia ingin Dia ingin Agar hidupnya Sungguh Menjadi Penggenapan Daripada Janji-janjinya Kepada Tuhan Agar dia tetap Setia Agar dia tetap Memuji Tuhan Memegahkan dia Seperti di ayat yang Masmur 117 Ad yang Satu dan dua Karena Kasihnya hebat Atas kita Dan kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya Itulah Respon kita Yang seharusnya Karena di dalam Perjalanan hidup kita Seringkali Kita mengalami Naik turunnya Kehidupan Ada waktu-waktu Berat Ada waktu-waktu Yang menyesakan Mungkin saat ini pun Kita mengalaminya Ada pergumulan-pergumulan Yang sulit Untuk kita pahami Mungkin ada tekanan Dari Orang-orang yang Tidak mengenal kita Dikanakan prinsip kita Keyakinan kita Tetapi Ingatlah Tuhan Mengingat kita Tuhan Penolong kita Dan dia akan Menyatakan bahwa Dialah Tuhan Oleh sebab itu Mari kita Seperti Pemasmur Ketika kita mengalami Ketenangan Kembali Jiwa kita yang Sudah Dibebaskan Dari beban Yang berat Seharusnya kita Katakan kepada dia Bagaimana Akanku balas Kebaikannya Tuhan Kebaikan Tuhan Menghiasi hidup kita Kebaikan Tuhan Sungguh luar biasa Oleh karena itu Biarlah kita Tetap dengan setia Memuliakan dia Memegahkan dia Dan hidup Menikmati Menikmati kasih setianya Yang luar biasa Di dalam hidup kita Untuk kita beritakan Untuk kita ceritakan Kepada sesama Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebaikan Yang kami rindu Ini semakin Menemukan kami Untuk berjalan Lebih setia Bersama dengan Tuhan Di dalam Kondisi apapun Kami rindu Untuk menyaksikan Memuliakan Tuhan Dalam sepanjang hidup kami Dalam Kristus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Tuhan Memberkati kita sekalian Dalam sepanjang hidup kami